Selamat malam teman-teman channel buku Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini Hari Jumat yang lumayan cerah di Jakarta Meskipun polusi tetap dan macet Semoga kawan-kawan semua disini dalam keadaan yang baik Hari ini juga merupakan hari pertama dibukanya Perpustakaan Jakarta di Taman Ismail Marzuki Cikini Buat teman-teman bisa cek instagramnya Perpustakaan Jakarta dan mungkin bisa jadi tempat hangout Bareng-bareng teman yang sama-sama suka baca Aku cek di instagramnya mereka punya koleksi 36.000 judul Jadi itu lumayan banyak ya Dan bukunya itu gak cuma satu Jadi mereka punya banyak banget Untuk satu buku mereka punya mungkin 10 browsing copy Karena totalnya antara 90.000an gitu jumlah bukunya Tapi untuk judul ada 36.000 judul Semoga dengan adanya Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Jakarta Juga banyak platform-platform online E-book, audio book Minat membaca kita semua semakin meningkat Minat membaca orang-orang di sekitar kita juga semakin meningkat Amin Oke Malam hari ini kita akan membahas tentang buku entrepreneurship Buku entrepreneurship itu yang kita bahas ini enggak cuma buku non fiksi saja Tapi juga buku-buku fiksi Jadi ada beberapa buku fiksi Dimana tokoh di dalam buku tersebut juga merupakan seorang entrepreneur Nah Itu bisa kita bahas dan pelajari sih ya Oke Kita mulai aja dari Tanya Hai Tanya Makasih banyak udah mau Menerima undangan kita untuk sharing-sharing di sini Aku lihat kamu banyak baca buku tentang entrepreneurship Jadi aku mutusin Oke nih Tanya bisa kita ajak Boleh silahkan open mic tanya Kamu bisa cerita Kamu punya buku apa atau udah baca buku apa sih tentang entrepreneurship Ya halo pak Sebenernya Kalau baca Buku yang benar-benar spesifik untuk entrepreneurship Malah belum sih ya Cuma yang dari waktu itu kau lar share judulnya Aku pernah baca sekilas yang start with why Belum temet sih Terus aku pernah baca yang crushing it Itu Gary V Oh Gary V Terakhir baca bukunya yang Hanifa Ambadar itu Lebih-lebih ke personal brandingnya dia sih Tapi aku pikir kayak Dia masih masuk lah Karena kan dia Entrepreneur juga Kalau fiksi Kalau fiksi malah Belum kepikiran deh Ada ya tokoh fiksi Karena aku baca dia entrepreneur Belum suka Kalau fiksi Belum pernah Ada dong Nanti Juliana yang bakalan share Tukoh tokoh fiksi Oke Dari Tanya lagi nih Boleh gak ceritain Hal-hal menarik Yang kamu udah baca Dari Ketiga buku tersebut Atau yang paling berkesan deh Dari buku tersebut Yang paling berkesan itu Yang crushing it Tadi juga sempat Apa namanya Aku baca ulang lagi Karena itu semua Tiga-tiganya udah lama Bacanya Jadi Si Gary V Nulis disitu Sederhana sih Tapi Menurut aku kayak Mungkin bisa relevan Ke banyak orang ya Si Gary V Itu bilang Kayak Kalau kita jadi entrepreneur Makin besar kita Makin banyak yang Apa ya Makin banyak orang Yang akan ngejatuhin lah Makin banyak orang Yang gak Gak suka Pokoknya kontra Sama kita lah Tapi kata si Gary V Itu Kalau kita masih mikirin Omongan orang Tandanya kita tuh Belum besar Kita tuh belum sebesar itu Karena buktinya Lo masih punya waktu Untuk mikirin omongan itu Dia bilang Dan disitu Pas part yang itu Aku mikir kayak Oh gitu ya Jadi jangan merasa besar Kalau kita itu Masih suka Merduliin omongan orang Disitu aku Mula mikir kayak Oh ya bener juga ya Berarti kan Selama ini Kita tuh suka Mikirin omongan orang Tandanya Kita belum besar gitu Jangan Jangan GR Maksudnya Karena kan Kita mikirnya kayak Wah Gue udah banyak yang ngomongin nih Tandanya gue udah Semakin berkembang ya Ya itu bener Tapi Tandanya juga Kita Harusnya udah gak mikirin itu Karena semakin besar orang Semakin besar bisnis kita Kita udah ngurusin yang lain Bukan ngurusin omongan orang Terus dia ngasih contoh sih Kayak Tapi dia ngasih contoh disini Bukan entrepreneur Dia ngasih contohnya Kayak Tyler Swift Itu selalu Ngolah Kebencian orang Kontroversi orang Tuh kekarya gitu Itu tandanya Dia tuh bener-bener Udah gak Peduli lagi gitu Udah level Levelnya udah di atas Gak peduli gitu Sedangkan Kita gitu Refleksi aja gitu Kalau masih peduli ya Yaudah Masih disitu-situ aja Oke Jadi Gary V Ini Salah satu Poin penting Yang di highlight Sama Tanya Yaitu Tentang Jangan merasa besar Kalau masih dengerin Omongan orang Lah Padahal kita di Indonesia Itu selalu diomongin orang Iya Bener-bener Gimana Aku aja gak berani Buka IG Masih private Sampai sekarang Gitu loh Iya Itu juga dibahas Sama dia Gimana kayak Kita nguasain Platform di media sosial Cuma dari Unggahan orang aja Kita bisa kepikiran Maksudnya Kata si Gary V Lo kurang sibuk Apa kurang gimana nih Kok hari-hari Yang harusnya kita isi Dengan Kegiatan yang bikin kita besar Kok malah kita Kita pakai Untuk mengkhawatirkan Unggahan orang Nah itu sih yang paling Apa menurut aku Highlight Karena Wah ya bener juga Wah ya bener juga Aku jadi mikir Oke oke Crossing it ya Kayaknya aku mesti baca deh Terus itu buku Katanya Tanya udah lama ya Kapan tuh tanya bacanya Aku baca itu Udah Tahun lalu sih 2021 awal Kenapa waktu itu Mutusin untuk baca itu Waktu itu Abis liat Postingan Gary V Di instagram siapa gitu Terus aku Mulai follow dia kan Eh pas mulai follow Aku liat Oh dia nulis buku juga nih Gitu Awalnya dari instagram dulu sih Taunya Oke Terus Yang tanya udah Aplikasikan dalam hidup Keseharian nyatanya Dari buku-buku yang Ketiga buku yang Tadi tanya udah baca Tuh apa Kalau boleh tahu Kalau Yang aku implementasiin Sehari-hari sih Semuanya ya Tapi kayaknya Belum semuanya berhasil Nih kayak contoh Aku ambil contoh yang dari Crushing it tadi ya Jadi Kalau misalnya kita memulai Bisnis itu Ada delapan Delapan elemen Yang harus kita Punya Satu niat Dua kesungguhan Tiga gairah Empat etos kerja Kegesitan Sabar Kemampuan melacak Perhatian konsumen Sama terakhir tuh Menguasai platform Media sosial Karena kan Sekarang udah Eranya Kejualan tuh Di media sosial ya Gitu kebanyakan Nah itu sih Contoh lah Dari delapan itu Aku udah mulai Nerapin semuanya Tapi Kalau aku pribadi Masih ngerasa kesulitan Di kemampuan Melacak Perhatian konsumen Itu Itu susah Mungkin kayaknya Perlu buku lain lagi nih Untuk Untuk ngegali Hal ini nih Karena Konsumen Iya Iya Melacak Perhatian konsumen Itu kan berarti kayak Kita apa ya Narik perhatian kan Gitu Aku Disitu Gary V Nyebutin elemennya Tapi kurang ngegali Gimana sih Cara dari Delapan Delapan elemen tadi Mungkin kalau teman-teman lain Ada referensi buku Buat yang semacam itu Narik perhatian Nanti boleh share juga Aku masih harus belajar Itu sih Oke Oke Aku beralih ke Yang lain dulu ya Tanya Makasih banyak Kita ada Alisa Erin Hi Hi Erin Erin Apakah Available Untuk Open mic Halo Kaulan Apakah kamu Erin yang aku kenal Yang selalu ngajak Aku meeting itu Iya kak Iseng-iseng join Tapi aku sebenarnya Gak pernah baca buku Entrepreneur Tapi itu mau Dengar-dengar aja Kita dengar Dari yang lain Kita Oke It's okay Erin Boleh Baca Dari Review Di Threads Ada Threadsnya Boleh juga Ikut Gabung Tapi Ngomong-ngomong Erin udah Pernah Menjalankan Suatu Bisnis Atau Apa ya Jadi Freelance Atau Entrepreneurship In general Gitu gak sih Erin Mungkin Kalau Dekat-dekat sekarang Mungkin aku Laju jadi Kalau jadi Freelance Gurules Itu masuk Bisnis gak ya kak Masuk dong Aku juga Gurules Iya Jadi aku Kayak Sambil Aku kan kuliah Sambil Kuliah Aku Sambil Ada Privatein Orang Gitu Ngejarin Apa aja Erin Kalau aku Satu Mata kuliah Sika Aku Ngejarin Kimia Aku Harus Keep your Contact Karena Anakku Memutuskan Untuk Belajar Teknik Kimia Dan gak Mau yang Lainnya Dia Gak Mau yang Lainnya Aku Sudah Bilang Kamu Masuk Pendidikan Bahasa Inggris Aja Ya Biar Kayak Mama Jadi guru Bahasa Inggris Gak Mau Bosen Ya Udahlah Ini Pasti Menantang Sampai Akhir Oke deh Aku bisa Minta tolong Erin Kalau anakku Bingung Kimia Gimana Mah Lakan Yang Milih Boleh Boleh Back to Topic Makasih Erin Boleh Sambil Dengerin Boleh Sambil Interaksi Juga Di Channel Buku Atau Di chatnya Meja Hijau Juga Boleh Kita Ke Devon Devon Tadi Kayaknya Aku Lihat Di Chat Box Kita Devon Bilang Habis Baca Buku Tentak Entrepreneurship Wah Aku Merasa Itu Suatu Kemajuan Banget Padahal Tiap Kali Devon Ditanya Aku Gak Suka Baca Buku Aku Gak Sering Baca Buku Tapi Devon Sediri Sudah Ngelarin Satu Buku Entrepreneurship Yuk Silahkan Share Baru Bener Tadi Pagi Kelar Semuanya Gitu Jadi Baru Baca Buku Rework Karyanya David Hansen Sama Jason Frey Rework Ya Bekerja Kembali Rework Kalau Lihat Posternya Itu Posternya Kayak Kertas Di Kucil Kucil Gitu Nah Ini Sebetulnya Pertama Kali Karena Jurnal Rework Kirain Buku Productivity Ternyata Ini Buku Bisnis Dia Perspektif Bisnis Perspektif Bisnis Buku Ini Udah Dari Tahun 2010 Udah 10 Tahun Yang Lalu Lebih Tapi Masih Relate Sama Sekarang Apa Dibaca Baca Ini Dibaca Diceritakan Di buku Ini Gitu Jadi Cukup Mengubah Mindset Gitu Kita Semua Itu Entrepreneur Sebetulnya Gitu Loh Kita Ada Karena Kita Pribadi Pun Kalau Misalkan Gak Kerja Untuk Orang Ya Self Employed Self Employed Is An Entrepreneur Gitu Loh Kita Bisa Bekerja Sendiri Itu Entrepreneur Juga Jadi Jangan Mikirin Kalau Misalkan Entrepreneur Itu Punya Bisnis Multi Multi Miliar Itu Entrepreneur Bikin Startup Tech Company Itu Baru Jadi Entrepreneur Tapi Kita Bisa Nubah Mindset Kita 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 Pun Juga Yang Mau Start Mau Mulai Mau Apapun Bentuk Ya Lama Lama Bakal Jadi Bisnis Bisnis Kan Lebih Ke Sistem Bukan Ke Apa Ya Bukan Ke Kerjaan Sebetulnya Ketika kita Freelance Tadi Siapa tadi Namanya Erin 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 Jadi guru Les Terus Misalnya Kita Mau Jadi Content Creator Content Creator Is Amploid Berarti Yaudah Kita Itu Entrepreneur Gitu Kerja Sendiri Entrepreneur Jadi Ini Salah Satu Yang Yang Mengubah Mindset Dan Lumayan Mirip Mirip Sama Beberapa Buku Yang Udah Dibaca Di Productivity Kayak Misalkan Start 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 Wait Apa Still Like an Artist Terus Mungkin Ada Effortless Juga Mungkin Karena Ini Buku Yang 10 Tahun Terakhir Mungkin Ini Awalnya Kali Ya Buku Buku Awal Dia Bilang Start Small Mulai Dari Hal Hal Kecil Mulai Pelan Pelan Terus Pake Duit Sendiri Gak Apa Kecil Dulu Ntar Lama Gede Segala Macem Gitu Yang Yang Dia Dia Kasih Gitu Dan Teman Teman Ini Kalau Misalkan Mau Baca Buku Ini Lumayan Rekomendasi Karena Lumayan Gue Rekomendasiin Karena Ini Pendek Pendek Per Subbab Jadi Kalau Misalkan Manus Baca Ya Udah Jadi Satu Subbab Satu Subbab Tiap Harinya Udah Oke Kok Jadi Terus Ada Gambar Gambarnya Juga Itu Menarik Menarik Kalau Kaul Kan Ada Baca Artis Gambar Gambarnya Ini Mirip Mirip Gambarnya Juga Gitu Jadi Bisa Dibaca Persubbab Ini Buku Enak Sih Dijelasin Juga Jara Sampai Juga Misalkan Ngehayar Orang Itu Juga Diajarin Jadi Buku Yang Meskipun Udah Sepuluh Tahunan Tapi Masih Bisa Diaplikasikan Dalam Hidup Keseharian Kalau Kita Mau Mulai Coba Untuk Bikin Usaha Baru Gitu Ya Betul Makanya Bahkan Dia Ada Ngomongin Startup Startup Apa 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 Startup Sekarang Terus Kegagalan Orang Berstartup Dan Sekarang Seperti Tahun Kemudian Terutama Di Indonesia Banyak Startup Startup Yang Mulai Pop Bubble Jadi Nggak Usah Muluk Muluk Yang Penting Dikerjakan Dulu Sekecil Apapun Itu Nanti Pelan Pelan Lama Lama Jadi Gede Gitu Ya Bahkan Seperti Kakak Yime Disini Yang Mungkin Orang Lihat Hanya Usaha Kue Tapi Usaha Kuenya Kalau Pas Peak Season Juga Bisa Sampai 8000 Topless Gitu Loh Ya Gitu Kan Ya Pakai Apa Yang Ada Di Diri Kita Jadi Apa Yang Dia Pesan Kita Punya Apa Ya Udah Itu Bisa Dijadikan Sesuatu Gitu Bisa Dalam Tanda Kutip Bisnisin Apapun Yang kita Punya Gitu Cuma Kalau Aku Lihat Zaman Sekarang Mereka Rata-rata Kepengennya Otomasi Dan Scale Up Gitu Kan Apa-apa Dikit-dikit Otomasi Dan Scale Up Nah Apakah Di buku Tersebut Juga Ada Disebutin Tentang Berapa Lama Kita Mesti Nunggu Sampai Kita Bisa Scale Up Buka Cabang Baru Atau Gitu Oh Nah Ini Sempet Nggak Dikasih Tahu Gitu Kayak Setahun Dua Tahun Gitu Dia Nggak Bilang Ekseknya Karena Tiap Bisnis Itu Beda-beda Tapi Yang Dia Cukup Jelasin Itu Kan Gini Orang Kebanyakan Misalkan Mau Otomasi Berarti Otomasi Itu Hire Banyak Orang Gitu Kadang Ada Orang Yang Belum Apa-apa Sudah Nge-hire Banyak Orang Gitu Padahal Belum Tentu Kerjaan Itu Emang Perlu Orang Tambahan Gitu Karena Pengen Otomasi Itu Aja Gitu Itu Sebetulnya Ternyata Jangan-jangan Nggak Perlu Gitu Bisa Dimulai Balik Kita Diri Kita Sendiri Gitu Misalkan Apa ya Tentu Tadi Bisnis 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 Bikin Kue Kali Bikin Kue Nah Bikin Sendiri Dulu Nih Gitu Misalnya Ngebake Sendiri Terus Ngepromosikan Sendiri Ngedminin Online Shop Sendiri Gitu Gitu Sendiri Dulu Gitu Nah Kalau Misalkan Ternyata Ada Keteteran Gitu Barulah Kita Cari Orang Gitu Kita Kita Tau Apa sih Yang Kita Kurang Gitu Apa Apa Yang Harus Kita Cari Orang Dimana Gitu Apakah Misalkan Apakah Mencari Tukang Baking Gitu Jangan Jangan Cari Baking Ntar Kan Resepnya Ntar Beda Tangan Beda Orang Oh Berarti Kan Itu Kita Mesti Pikirin Gitu Atau Gimana Atau Misalkan Ini Yang Admin Social Media Admin Online Shop Yang Nyari Karena Itu Kita Jadi Gak Bisa Nge-backing Gara-gara Ngebales Balesin Komen Orang Misalnya Gitu Jadi Dicoba Dulu Sendiri Gitu Bisa Gak Gitu Untuk Kerjain Ini Semua Ada Sesuatu Yang Menghambat Kita Gitu Baru Tambah Orang Dan Juga Berlaku Sebalik Kalau Gak Orang Itu Kita Bisa Lakuin Gak Sebetulnya Kalau Bisa Ngapain Butuh Orang Lagi Gitu Nambah Kos Lagi Iya Betul Jadi Prinsipnya Kerjain Semuanya Dulu Sampai Semaksimal Mungkin Usaha Kita Kalau Udah Gak Sanggup Keteteran Baru Kita Mikirin Untuk Delegasikan Ke Orang Baru Gitu Ya Kalau Kalau Misalkan Kita Ngerjain Dulu Kita Tahu Juga Kesulitan Nanti Si orang Yang Kita Tempatin Apa Gitu Jadi Gak Bisa Langsung Otomasi Gitu Nih Sini 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 Gak Gak Jarang Ada Yang Banyak Kayak Gitu Juga Gitu Loh Misalnya Pengen Ini Tapi Belum Pernah Si Apa Pendernya Belum Pernah Ngelakuin Tapi Pengen Gitu Akhirnya Gak Ada Koneksi Gitu Mungkin Bisa Gak Nyambung Sama Si Pegawainya Karyawannya Gitu Gak Tahu Apa Kesusahannya Makin Banyak Miskom Ya Betul Bukan Berarti Banyak Orang Banyak Karyawan Juga Semakin Baik Gitu Ternyata Disitu Tulisnya Ini Pernah Dibahas Di Webinarnya Siapa Aku Lupa Kalau Enggak Diskartes Bang John Jadi Ceritanya Dia Punya Usaha Udah Maju Banget Di Handle Sama Dia Terus Karena Dia Keteteran Gak Bisa Ngerjain Dan Memutuskan Untuk Buka Cabang Akhirnya Dia Hire Admin Sosmed Nah Ternyata Admin Sosmed Ini Kurang Cantik Nangkep Customer Udah Banyak Yang Nanya Nanya Tapi Dia Enggak Eksekusi Terus Akhirnya Penjualannya Jadi Turun Drastis Pas Dia Lihat Bisa Ternyata Cara Dia Balesin Di Sosmed Versus Admin Balesin Di Sosmed Itu Beda Jadi Customer Gak Ada Apa Ya Sense Of Belonging Atau Ownership Lagi Ke Usahanya Dia Gitu Ford Padahal Dia Itu Sebenarnya Buka Cabang Karena Saking Gedenya Permintaannya Sangat Tinggi Gitu Karena Karena Kewalahan Oke Oke Nyawa Admin Sosmed Eh Tapi Malah Turun Drastis Terus Ya Makanya Itu Juga Perlu Dipikirin Apakah Buka cabang Itu Jawabannya Gitu Ada Juga Dibahas Problemnya Itu Enggak Solusinya Solusi Dari Masalahnya Itu Enggak Oke Apakah Di buku Ini Juga Menjelaskan Mengenai Contoh Contoh Kesuksesan Versus Lowest Point Si Apa Tadi Kasusnya Yang Ada Di buku Ini Atau Hanya Kesuksesannya Ada Beberapa Stadi Kasus Perusahaan Perusahaan Si Lumayan Banyak Hampir Setiap Bap itu Pasti Ada Kasusnya Tapi Yang Di Amerika Kebanyakannya Oke Oke Terima kasih Devon Aku Ke Siapa Lagi Ya Kak Alif Prasetya Apakah Sudah Pernah Membaca Buku Entrepreneurs Mungkin Belum Aku Aku Dengerin Aja Dulu Oke Baik Terima kasih Siapa lagi Nih ya Titi Kemana ya Kok Tuben Nggak Muncul Padahal Dia udah Store Buku Banyak Banget Kita Ke Kak Juliana Dulu deh Kak Jul Yuk Kita Bahas Buku Entrepreneurship Bingung Apa Mau Dipahas Oke Aku Bahas Buku Entrepreneurship Dari Buku Fiksi Buku Fiksi Yang Sudah Kita Semua Baca Ada Saku Karakter Yang Menurutku Jiwanya Yang Ger Pengur Sekali Namanya Ini Dari Buku Super Nova Ngemark Karakernya Adalah Empret Empret Atau Aliasnya Adalah Tony Jadi Apa Yang Aku Dapat Kalau Bisnis Menurut Si Empret Ini Bisnis Dibigang Yang Kita Kuasain Jadi Si Empret Ini Itu Kan Awalnya Dia Hacker Jadi Dia Menguasai Pada Jamannya Itu Jaman Komputer Belum Ngekren Dia Sudah Bisa Ngehack Jadi Dia Akhirnya Anchor Pranger Itu Dalam Bigan Bigan War Karena Komputer Sudah Diku Kuasain Semua Dari Keknis Hardware Sampai Software Itu Yang Perjalan Poinnya Yang Kedua Bergaul Sama Orang Kebanyak Banyak Networking Itu Penjeng Banget Gak Pandang Bulu Networking Si Empret Ini Bener Dia Orang Yang Tiga Mau Kau Siapa Backgroundnya Apa Pokoknya Dia Berkeman Berkeman Aja Siapa Kau Suatu Hari Bisa Membangun Bisnis Dia Pelajaran Ketiga Kalau Aku Melihatnya Jangan Kakut Buat Melihat Melihat Membangku Mengembangkan Potensi Orang Orang Yang Bekerja Sama Kita Sebagai Anchor Prenger Itu Menurut Aku Penting Juga Buat Gelegasikan Sama Ngajarin Jangan Semua Ilmu Di Kampung Sendiri Karena Ujung Ujungnya Kalau Kita Kerjain Sendiri Karyawan Jadi Nggak Bisa Apa-apa Terus Kalau Kita Nggak Bisa Percaya Sama Orang Nanti Siapa Yang Bisa Jadi Orang Kepercayaan Yang Bisa Menganggap Bisnis Kita Jadi Simpred Ini Punya Teman Namanya Kewoy Kewoy Ini Dia Kerjanya Jaga Warnet Tapi Memang Orangnya Jujur Kewoy Dan Simpred Ini Melihat Potensi Dia Menjadi Seorang Manager Warnet Akhirnya Ya Menurut Dia Fair Dia Kasih Sebuah Profit Konsep Profit Sharing Buat Si Kewoy Ini Jadi Dia Bersemangat Untuk Untuk Membangun Simpred Menjadi Manager Warnet Yang Baru Dia Bangun Kayaknya Aku pelajari Gak ada Tokoh lainnya Yang satunya Yang satunya Itu dari buku Supernova Yang kedua Sebenarnya Supernova Semua Hampir semua Membahas Bisnis Cuma Gak 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 Gila Dibahas Kalau Bahas Bisnisnya Si Si Naga Gimana Si Bodi Jadi Akhirnya Satu Orang Kukan Gato Namanya Bodi Konsep Bisnis Yang Aku Dapat Jadi Kan Dia Itu Tadinya Gak Kau Apa Soal Gato Berkorek Belakang Banget Sama Empet Kalau Empet Kan Dia Kerjun Di Bisnis Yang Dia Kuasain Tapi Kalau Bodi Ini Dia Kerjun Di Bisnis Yang Sama Sekali Dia Gak Punya Pengalaman Tapi Dia Itu Mau Belajar Gak Malu Gak Malu Buat Gak Gengsi Buat Nyari Pelanggan Siapa Aja Dicomot Siapa Jadi Model Enggak Malu Untuk Mengawalkan Jasanya Gitu Itu Penting Banget Kalau Kika Jualan Kipikannya Malu Jualan Ya Gak Bakal Laku Garengan 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 Jadi Ya Gak Boleh Malu Gak Boleh Gensi Pokoknya Kalau Emang Bangun Bisnis Ya Sudah Harus Siap Buat Ya Meskipun Orang-orang Bilang Apa Ya Kita Harus Menjalankan Itu Dengan Sepenuh Hati Itu Ada lagi Kau Dari Buku Gelombang Ada Enggak Karena Alva Adalah Seorang Karyawan Oke Tapi Dia juga Karyawan Yang Apa Ya Gigih Gigih Niat Belajarnya Tinggi Iya Gigi Kalau Mau Segi Entrepreneur Mungkin Dia Ngajar Les Jadi Dia Berusaha Semaksimal Mungkin Buat Memanfaatkan Kepingkarannya Untuk hidup Di negara Lain Dan Negaranya Adalah Amerika Dimana Dia tinggal Di Kawasan Bronx Yang Luar Biasa Gangster Dan Kumuh Itu Harus Kalau Bisnis Emang Harus Pingkar 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 Mengambil Kesempatan Juga Oke Itu Aja Dari Buku Seperti Nova Adakah Yang Lainnya Yang Lainnya Tidak Boleh Dibang Zara Apakah Ayahnya Seorang Bisnis Zara Bosen Zara Karyawan Kan Dia Karyawan Di Paul Yang Berbisnis Buka Fotografi Dengan Konneksinya Oh Iya Kayak Kayak Kapal Banget Sebenarnya Wow Tapi Zara Itu Zara Ya Namanya Zara Zara Itu kan Dia juga Jadi Fotografer Kan Itu Kerja Sampal Dia 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 Hanya Mengambil Pekerjaan Yang Diberikan Oleh Paul Dia Tidak Nyari Kerjaannya Sendiri Oh Oh Iya Jadi Dia Masih Karyawan Ya Maksudnya Karyawannya Paul Betul Makasih Kak Juliana Kalau dari Buku lainnya Ada Nggak Kayak Apa Tom Sawyer Atau Animal Animal Kalau Animal Farm Aku Sempet Baca Jadi Animal Farm Ini Kerjanya Ini Sekelompok Babi Yang Yang Gimana Yang Menguasai Manusia Karena Mereka Menganggap Manusia Ini Kejam Sama Mereka Tapi Ketika Mereka Menjadi Penguasa Ibarat Seorang Bawahan Tiba-tiba Jadi Boss Ternyata Ujung-ujungnya Mereka Juga Jadi Sombong Jadi Kalau Pelajarannya Ini Kalau Jadi Boss Lo harus Ingat Sebelumnya Jangan Habis Dari Bawahan Jadi Boss Malah Jadi Sombong Jadi Menjadi Boss Yang Sebelumnya Lo benci Gue Benci Boss Kaya Gini Tapi Lo Sendiri Jadi Kaya Dia Jadi Sebagai Boss Harus Berpegang Tegur Sama Fairview Biar Tidak Jadi Orang-orang Yang Sebenarnya Jika Benci Benci Jadi Hari Ini Ingat-ingat Kak Juliana Nggak Dikasih Cuti Sama Manager Next Time Kalau Sama Boss Kak Juliana Dijari Manager Harus Gimana Udah Tau Aku Si Dijari Manager Sebenarnya Cinta 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 Oke 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 Aku Ke Pak Ana Apakah Udah Pernah Baca Buku Tentang Entrepreneurship Pak Ana Yang Baru-baru Ini Aku Baca Dan Mungkin Ada Hubungan Entrepreneur Paling Bukunya Nafal Tapi Dia Bahas Nggak Cuma Entrepreneur Tentang Pemikiran Dia Nggak Apa Adakah Hal-hal Yang Menarik Yang Bisa Diaplikasikan Dalam Hidup Sehari-hari Dari Buku Tersebut Dia Bilang Prioritas Tertinggi Buat Dia Saat Ini Kesehatan Bukan Yang Lain-lain Bukan Pencapaian Atau Apa Si Itu Menarik Menarik Menurut Aku Jadi Menurut Dia Kalau Nggak Sehat Nggak Bisa Ngapa-ngapain Juga Jadi Penting Untuk Tetap Sehat Supaya Nantinya Mau Ngapa-ngapain Bisa Oke Ini Ada Salah Satu Mungkin Pertanyaan Yang Diajukan Ke Aku Dari Seorang Teman Gini Aku Udah Bilang Kan Pokoknya Yang Penting Sehat Terus Dia Bila Gini Aku Secara Fisik Sehat Tapi Kepalaku Rasanya Mau Pecah Nah Tuh Gimana Kalau Itu Mungkin Dia Mesti Cari Cara Untuk Refresh Atau Relax Karena Ya Sulit Juga Kalau Sehat Tapi Kayak yang Dipikirin Kayaknya Perlu Supaya Bisa Melepas Pemikiran Itu Melepas Pemikiran Itu Oke Ya Memang Dia kondisinya Dalam Berbagai macam Himpitan Himpitan Dan banyak Yang harus Dia urus Ya Aku Sampai Bilang Kalau Bisa Minta Tolong Minta Tolonglah Ke Orang Lain Untuk Bantu Bantu At least Supaya Nggak Terlalu Burn out Gitu Iya Betul Terus Ada lagi Nggak Yang Dari Nafal Rafikan Terkait Dengan Entrepreneurship Ini Mungkin Tentang Bagaimana Meyakinkan Diri Untuk Invest Sesuatu Atau Bisnis Apakah Ada Oke Ini Kita Sambil Menunggu Putri Putrinya Belum Dateng Masih Di Parti Di kantor Farewell Party Katanya Nggak Apa Masih Banyak Teman Teman Disini Yang Bisa Aku Tanyain Habis Nanyain Ke Ana Aku Nanti Tanya Ke Yime Ini Ada Dia Bilang Ada Satu Hal Ini Juga Yang Menarik Soal Jadi Dia Bilang Code And Media Are Permissionless Leverage They're The Leverage Behind The Newly Rich Jadi Menurut Si Nafal Ini Coding Sama Media Itu Yang Bisa Bikin Kita Naik Tapi Nggak Butuh Apa Apa Maksudnya Mungkin Nggak Butuh Permission Dari orang Lain Permission Dari orang Lain Atau Pihak Lain Oke Ini Maksudnya Coding Disini Apa Apakah Belajar Jadi Data Analis Jawa Iya Dia 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 Spesifik Coding Tapi Kalau Nggak Bisa Ya Itu Di Media Menulis Buku Nulis Blog Video Atau Podcast Gitu Sih Oh Oh I See Jadi Tetep Create Whatever It Is Ya Kamu Bisanya Apa Yang Penting Jangan Cuma Jadi Konsumen Kamu Juga Harus Create Something Gitu Kan Dia bilang Kayak Gitu Menarik Menarik Ya Semua Memang Dimulai Dari Apa Perjalanan Ada Perjalanan Perjalanan Seribu mil Dimulai Dengan Langkah Pertama Kita Semua Amatir Kok Yang Bikin Jadi Profesional Kan Jam Terbang Gitu Kan Ya Banyak Si Bagus Bagus Isinya Mungkin Bisa Nafal Grafikan Itu Kayak Tweet Tweet Pendek Gitu Iya Di Bukunya Kayak Gitu Sejadinya Jadi Dia Ada Yang Tentang Kesehatan Tentang Bisnis Tentang Investasi Gitu Iya Macem Bagus Bagus Oke Terima kasih Aku Mau ke Yang lainnya Dulu Ya Aku Mau Tanya Sama Yime Ini 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 Kalau Dari Tadi Kita Orang Yang Ya Tertarik Untuk Jadi Entrepreneur Tapi Belum Berani Gerak Atau Sudah Gerak Tapi Belum Bisa Membesarkan Nah Disini Ada Yime Yime Terima 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 apa ini namanya, kalau pas kuliah itu ya wis terpaksa lah ya, wajib kayak gitu, tapi yang aku ingat itu aku pernah baca buku aku lupa judulnya apa, sorry, tapi cari aja tentang bukunya Philip Kotler pokoknya bahas digital marketing gitu, karena buku itu yang akhirnya membantu aku di karirku waktu jadi financial consultant karena pada saat aku lulus kuliah itu, aku lulus kuliah itu kan aku kerja kantoran dulu nah pada saat itu tuh transisi transisi dari dagang gaya lama, yang kalau dulu marketing kan kita harus telponin orang tuh, random buka, low pages gitu cold calling orang-orang calling-calling kayak gitu, betul nah pada saat aku masuk kerja itu itu baru mulai ada sudah ada BBM waktu itu, tapi kan BBM kan kita harus punya pin BBM-nya kayak gitu BBM itu Blackberry Messenger ya teman-teman yang gak ngerti 2010 ini masih disini masih ini ya masih mudah-mudah semua ya kita sudah tua enggak enggak belum tua menolak tua gitu nah waktu itu tuh transisi dan buku itu tuh sangat membantu sekali karena disitu kita kayak diajarin untuk memasuki dunia digital tapi mungkin buku itu sudah gak relate lagi sekarang tapi coba lihat-lihat aja kayak buku di marketing gitu karena sebenarnya dunia entrepreneurship ini itu sebenarnya kan kayak berevolusinya itu cepat kayak gitu exponential growth ya betul jadi kayak buku memang ada poin-poin yang dulu diajarkan itu masih bisa kita pakai tapi sudah ada yang gak bisa gak bisa lagi kita pakai gitu loh terus entrepreneurship sendiri itu itu menurutku kayak gak akan ada habisnya dibahas karena itu kan luas gitu loh kayak kalau misalkan kita ngomong soal service customer service itu pasti berhubungan dengan entrepreneurship juga terus kita ngomong soal produk apa kayak gitu terus itu pasti juga berguna untuk yang kita para entrepreneurship gitu dan gak usah kayak gak usah harus jadi gak usah harus memiliki usaha untuk mau baca buku entrepreneurship karena di pekerjaan apapun kayak contoh HRD HRD pun itu sebenarnya adalah pemegang kunci juga untuk entrepreneurship kayak gitu karena manage pegawai manage orang itu skill juga yang harus kita asah loh dan itu diperlukan juga untuk entrepreneurship kayak gitu terus kalau accounting dia kerjanya accounting itu kan dia budgeting nah dari budgeting itu juga itu juga salah satu entrepreneurship sih menurutku oke jadi entrepreneurship itu luas banget ya luas banget luas di segala sisi itu kena gitu loh bahkan dari keuangan dari meladeni pembeli meladeni calon customer terus gimana nurture customer supaya dia gak kelain hati atau boleh kelain hati tapi tetap ingat sama kita gitu ya betul dan juga yang apa itu namanya tidak akan pernah berhenti karena sampai ke titik-titik tertentu kita pasti mau expanding di bisnis kayak gitu terus nanti kalau misalkan contoh misalkan pertama kita pengen punya base customer yang lebih besar terus kedua kita pengen punya capang di topah mana ketiga apalagi 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 itu ilmu-ilmu itu akan selalu diperbarui terus gitu nah sekarang sih untuk get-get-get ini karena apa ya karena sebenarnya menarik sih baca buku tapi suara kamu jauh oh sorry oke sekarang udah oke jadi sebenarnya itu kayak banyak kalau dulu memang kita kebanyakan baca buku tapi kalau sekarang itu kayak aku sendiri lebih banyak belajarnya lebih ke video-video gitu jadi sudah dibahas atau apa nanti kayak aku sudah tahu summary-nya baru mungkin aku tertarik untuk baca bukunya kayak gitu karena ya itu tadi terlalu apa ya terlalu dinamis gitu perputarannya apalagi untuk saat ini ya untuk saat ini dari cara kita berbisnis sebelum pandemi saat pandemi sama sekarang sesudah pandemi itu juga udah mulai beda kayak gitu karena sekarang ini contoh aku ambil toko kue ya toko kue itu sebelum pandemi otomatis offline kan orang keluar ngave ngopi sambil makan kue makan roti kayak gitu terus pandemi tutup mau gak mau akhirnya semua jualan online kayak gitu tiba aja tetangga kita jualan online tiba-tiba tetangga kita apa itu namanya di rumahnya jualan go food jualan great food kayak gitu tapi sekarang yang bertahan gimana karena kan jujur untuk aku ada salah satu ini sih salah satu toko kue yang di Jakarta yang dia startnya online dari pandemi itu dia itu entrepreneurshipnya gila banget karena dia sudah planning waktu pandemi selesai dia sudah siap outlet jadi orang keluar sudah boleh keluar dia sudah ada outletnya orang sudah bisa datang sendiri tapi beberapa dari mereka yang dulu basisnya online terus booming saat pandemi mereka sekarang masih belum siap kayak gitu belum ready tapi toko kue ini itu sudah ada kayak gitu nah itu juga merupakan ini ya apa ini namanya skill entrepreneurship yang sudah diasah kayak gitu membaca trend nah itu sebenarnya yang lagi aku cari yang lagi aku cari sih untuk skill untuk membaca trend mungkin teman-teman disini ada juga rekomendasi bacaan gitu karena itu kayak benar-benar link tapi susah gak pernah nemu gitu ada yang bahas untuk kayak membaca trend gitu kalau yang di linkin itu bukan untuk membaca trend ya tapi ada kata data insight center yang dikeluarin sama Gredivo itu tentang behaviornya konsumen e-commerce di Indonesia jadi perilaku konsumen e-commerce di Indonesia mungkin nanti aku bisa upload di buku supaya teman-teman bisa baca apa aja konsumen e-commerce produk apa yang dibeli dan waktu tersibu belanja online terus perilaku dan trend metode pembayarannya gimana itu dijelasin disitu sih aku juga aku sama sekali belum malah melakukan entrepreneurship apa-apa gitu tapi kita gak mungkin kan pengen kerja kayak gini terus kepengennya suatu saat juga punya bisnis gitu aku berpikir kalau punya bisnis itu bisa lebih relax tapi dari ceritanya Yime ini aku kayaknya malah mikir kayaknya punya bisnis bakalan lebih susah daripada jadi karyawan biasa ya selubuh itu iya iya ada beberapa orang yang memang seperti itu sih tapi biasanya kayak orang-orang yang tidak terduga masuk nyemplung ke bisnis gitu mereka ketagian nyandu kenapa tuh nyandu ya karena berkembang terus Kak oh iya jadi ada tantangan mikir solusi ada tantangan mikir solusi ada tantangan mikir solusi gitu terus ya gak gak kelak-kelak betul jadi kayak gini dengan kita berbisnis itu networking kita itu juga lebih apa ya lebih ini loh karena entah kenapa ya kalau misalkan ketemu sesama misalkan teman-teman yang memang udah lebih dulu di dunia bisnis kayak gitu nah itu kita tuh selalu kayak dapet apa ya sesuatu pusing baru kayak gitu loh kayak oh iya oh iya terus dari pengalamannya orang-orang seperti itu makanya kan kalau disini itu kebanyakan lah podcast-podcast yang laris itu banyak kan juga yang dari orang-orang yang sukses berbisnis gitu loh tapi ya ada darknya juga sih karena gak semua yang di share ke orang-orang itu kan istilahnya mereka cuma tunjukin apa yang orang mau denger gitu loh untuk membentuk citranya dia tetapi kalau misalkan di behind the scene yang gak kerekord itu kadang-kadang mereka ya terbuka terbuka aja kayak gitu dengan dengan apa ini namanya dengan sisi gagalnya dengan sisi apanya kayak gitu kayak kayaknya sesuatu yang kayak memang mereka give it untuk gak di-share ke publik gitu nah itu loh kebanyakan buku tentang entrepreneurship itu menjelaskan tentang kesuksesan kan tapi lowest pointnya tuh jarang yang di expose gelapnya ketiban hutangnya susahnya membayar hutang atau bangkrutnya gitu kan jarang yang bener-bener di-expose gitu ya betul dan juga strategi bisnis gimana kok dia itu bisa besar apa kayak gitu pasal kan kita gak tahu kalau misalkan sebelumnya itu dia itu sudah ini ada salah satu sisi dark-dark juga ya kayak miss dari hukum kita sih sebenarnya kayak beberapa perusahaan itu ada yang dia berhutang kayak gitu terus menyatakan pilot padahal nanti dia bikin lagi apa kayak gitu jadi kayak memang sengaja dipilotkan gitu loh untuk ya biar tetap yang punya tetap kayak raya gitu itu udah rahasia umum sih sebenarnya banyak yang kayak gitu belum lagi urusan berpacat kan ya tapi ya kita kita apa jadikan motivasi saja banyak juga yang kayak ini ini mau ada webminar ini Kak Uma ini ya itu luar biasa dia gagal juga kan single mom single mother single mother karena kan perceraian dan kebangkrutannya tapi sekarang udah bisa bangkit lagi luar biasa sekarang karena karena email udah buka dengan mempromosikan Kak Uma kita mau kasih tahu ke teman-teman karena ada webinar begin your entrepreneur journey yang bisa dicek di pengumuman atau cek di channel buku disitu nanti ada Kak Uma Habsari pemilik Amazara yang sebelumnya itu sempat bangkrut terus Kak Uma sendiri seorang single mother yang juga menghadapi perceraian di saat yang sama kemudian dia bisa bounce back bangkit lagi dan bahkan beberapa produknya produk sepatunya itu benar-benar nge-war untuk dapetinya harus war untuk ngedapetinya dan kalau teman-teman ngikutin juga asistennya Bang John yaitu Kezia Kezia bahkan dibantu war sama Bang John demi dapetin sepatunya sandalnya atau sepatunya jadi Bang John yang bantuin ikutan war keren kan nah di tanggal 16 Juli Kak Uma dan Kak Alia Natasha Alia Natasha ini juga keren banget Kak Alia ini selain kerjasama dengan Kak Uma dia juga punya investasi yaitu investasi untuk perempuan investasi SHI gitu ya SHI terus Kak Alia juga seorang partner yang dipercaya oleh Andika Diskartes Andika Diskartes itu seorang financial consultant yang tidak punya gelar CFP tapi dia bisa kerjasama dengan banyak orang hebat dan Kak Alia ini salah satunya Kak Alia juga mantan karyawan sekarang jadi entrepreneur dan punya sertifikat CFP Certified Financial Planner oke boleh di cek untuk linknya sudah aku post di channel buku oke adakah lagi yang mau bercerita oh kita kedatangan Kak Fristi nih hai Kak Fristi boleh silahkan open mic Kak Fristi halo halo Kak Fristi Kak Fristi ini aku tahu Kak Fristi ini adalah seorang karyawan tapi dia juga ngurus banget di kantornya yang sekarang boleh nih sharing sharing gimana caranya sharing 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 apaan baru datang lagi ngapain juga gak tahu ini ngapain kita sharing tentang buku entrepreneur kita tahu kan Kak Fristi ini kerja tapi di saat yang sama kerjaan Kak Fristi itu kan juga ada sisi entrepreneur nya ya kayak Kak Fristi mempromosikan usahanya ke orang-orang di Indonesia Kak Fristi menghubungkan bos dengan relasi-relasi dari universitas di Indonesia hal-hal kayak gitu mungkin Kak Fristi bisa bagikan ke teman-teman atau mungkin suatu saat nanti Kak Fristi juga pengen bikin bisnis sendiri sama suami atau teman kalau bikin bisnis belum kebayang sih cuman mungkin nanti mungkin nanti kali ya gak tahu 3 tahun 1-3 gak di 1 tahun kecepatan mungkin 3-5 tahun lagi tapi gak tahu tapi ada niat kan mungkin iya nabung dulu oke selain nabung pasti udah pernah baca dong buku apa misalnya rich dad poor dad gitu udah pernah rich dad poor dad udah oke bisa dong ceritain ke teman-teman yang pengen dengerin nih apa aja sih yang udah Kak Fristi dapet dari buku-buku tersebut yang udah dipelajari dari buku-buku tersebut buku entrepreneur tersebut terus apa aja yang masih relevan dan bisa diterapkan di jaman sekarang terus kita mengaplikasikan tips-tips apa aja sih dari buku itu gitu loh itu ya aku sih waktu pertama kali baca buku-buku tentang entrepreneurship kayak gitu gak cuma rich dad poor dad ada juga waktu itu pernah baca buku lama banget judulnya kayak The Richest Man in Babylon ya kalau gak salah ya siapa sih itu yang nulis Napoleon Hill gitu lupa lah pokoknya kayak tapi si orangnya suka nulis kayak buku-buku self-development tapi yang sangat jadul gitu tahun 1900-an gitu lah pokoknya kayak buku-buku lama gitu gak apa-apa tetap baca tapi yang paling kerasa ya yang paling kayak mind-blowing itu adalah ada kata-katanya dia tuh konsepnya gini kayak aku pernah baca di buku apa gitu aku lupa jadi orang tuh kalau ditanya kamu kalau kaya mau ngapain gitu atau gak kamu pengen kaya atau enggak gitu yang dipikirin orang itu ketika kita bertanya kayak gitu tuh malah mikirnya gimana cara ngabisin duit kayak orang kaya gitu bukannya gimana cara supaya entah kita bekerja atau melakukan sesuatu supaya jadi kaya gitu loh jadi kayak kebalik gitu orang tuh kalau ditanya misalkan kamu kalau punya 1 miliar mau ngapain gitu loh jadi kayak dipikirnya tuh kayak langsung ngabisin 1 miliarnya tuh gimana gitu entah kayak beliin apa beliin apa bukannya malah mikir gimana cara dapetin 1 miliar gitu loh jadi dia tuh kayak bilang gitu seharusnya kita kalau ditanya pertanyaan seperti itu mikirnya jangan cara ngabisin duitnya tapi cara mendapatkan duitnya gitu itu adalah mindset orang kaya katanya tuh gitu terus yang bikin aku agak mind-blowing lagi adalah kalau gak salah di buku Rich Dad Poor Dad kan dia kan suka ngebandingin bapaknya dia sendiri sama bapak temennya si Mike gitu kan bapaknya si Mike gitu kan dan kayak kalau aku lihat dari apa namanya dari cerita-cerita dia gitu mulai dari yang dia waktu kecil yang disuruh ngerjain apa sih pokoknya kayak ngerjain mundane job gitu yang pekerjaan yang gak penting tapi dibayar sangat murah gitu kan terus kayak terus si bapaknya si Mike tuh nunggu dia apa namanya nunggu dia komplain gitu kan dia kayak kalau kamu gak komplain berarti kamu emang gak berhak kaya gitu karena kamu dikasih gaji kecil maksudnya dikasih gaji kecil dengan pekerjaan yang lumayan berat gitu lumayan susah tapi kamu gak gak komplain dan gak berusaha untuk jadi lebih baik berarti kamu emang gak layak untuk jadi orang kaya dia itu ngomong kayak gitu kan ke si si itunya siapa namanya Robertnya kan terus dia kayak langsung oh jadi maksudnya itu gitu dia tuh di kayak dikasih gaji kecil dan pekerjaan yang berat nah disitu kan dia bilangin katanya apa ya orang yang cerdas itu bakalan kayak tau gitu kemampuan dia dimana dan kayak dia pantas untuk dibayar berapa gitu loh tapi kalau orang yang mentalnya miskin kayak jadi kayak yaudah sih yang penting mah gue dapet duit gitu mikirnya tuh gak kayak apa namanya kemampuan aku ada dimana ya gak mikirnya tuh gak kayak gitu tapi kayak yaudahlah gitu disyukurin aja yang penting mah gue mah dapet duit ya emang bersyukur bagus tapi terkadang kayak kita tuh perlu refleksi diri juga gitu kayak kayak apakah bener kita layak dibayar segini gitu apakah value kita memang segini gitu jadi kayak perlu dipikir gitu kalau misalkan memang value kita kecil ya kenapa gak dinaikin gitu entah dengan belajar atau dengan apa kayak gitu kan aku ingat cerita yang itu sama yang waktu dia ngomongin tentang perbedaan oh ini yang waktu dia nanya ke si bapaknya si Mike itu kan apa namanya apa sih yang ngebedain orang kaya sama orang miskin dia tuh mungkin gitu kan terus si bapaknya tuh bilang bapaknya temennya si bapaknya si Mike itu bilang gini apa namanya yang membedakan orang kaya sama orang miskin tuh sebenarnya cuma mindset dia bilang gitu kan bukan bukan apa namanya bukan keberuntungan bukan juga kayak istilahnya takdir gitu ya bukan karena dia lahir di orang kaya terus kaya gitu gak gitu juga bisa jadi miskin kalau mindsetnya salah dia bilang kayak gitu terus ditanya lagi kan mindset itu maksudnya kayak gimana gitu kan terus dia bilang mindset itu adalah segala macam tindakan kamu pikiran kamu terus bahkan bahasa kata-kata kamu gitu loh terus dia jelasin maksudnya kata-kata itu kayak gimana terus dia jelasin lagi kan maksudnya kalau kamu mau jadi orang kaya kamu tuh harus belajar istilah-istilah finansial dia bilang kayak gitu dan ketika kamu berbicara pakai itu istilah-istilah finansial tersebut dia bilang gitu apa namanya pernah gak kata dia coba deh kamu perhatiin orang-orang yang berpengaruh kata dia tuh yang berpengaruh atau yang istilahnya kayak lebih kaya lah daripada orang biasa coba perhatikan cara mereka ngomong istilah apa yang mereka pakai kayak gitu dan pas dia kayak merhatiin gitu tuh ternyata memang berbeda gitu jadi sih orang yang kaya yang kaya itu lebih menggunakan istilah-istilah yang agak sulit gitu untuk kaum awam gitu loh jadi memang kayak bahasa mereka tuh lebih sophisticated dan itu tuh jadi kayak ngebangun image gitu loh jadi kayak ngebangun image mereka di mata orang lain supaya jadi lebih dipercaya gitu kalau misalkan mereka bisnis atau entah ngomong atau apa tuh kayak langsung di apa namanya langsung percaya lah gitu orang jadi gampang kayak dapetin customer segala macam sementara orang miskin itu kan mereka mana sempat kan mikirin kayak bicara pakai istilah-istilah sulit kayak gitu yang ada ngobrol cuma ngobrol biasa gitu bahkan cuma kayak ngegosip gitu lah pokoknya terus dia bilang kayak kalau orang-orang yang ya levelnya di atas gitu ya udah kaya kayak gitu mereka gak akan sempat untuk ngegosip istilahnya kayak karena kan mereka ngurusin banyak hal yang lain yang lebih penting dia ngomong kayak gitu itu dari kata-kata kalau dari mindset yang itu tadi apa namanya kalau orang miskin yang tadi itu loh kayak kalau ditanya kalau kamu dapet 1 miliar mau apa kalau orang kaya tuh mindsetnya langsung kayak oh oke kalau kayak gitu aku harus mikir gimana caranya dapet 1 miliar dulu gitu sebelum aku kalau udah dapet 1 miliar mau ngapain mikir dulu gimana cara dapet 1 miliar tapi kalau orang miskin tuh gak gak sempat mikir gimana cara dapet 1 miliar langsung mikirin gimana cara ngabisin 1 miliar gitu kayak aku mau beli tanah aku mau beli rumah aku mau beli mobil gitu langsung mikirnya kayak gitu jadi mindsetnya adalah perbedaannya tuh disitu orang kaya itu berpikir bagaimana cara dia mendapatkan uang tersebut dan bagaimana cara dia bikin uang dia tuh jadi kayak lebih bekerja untuk dia gitu sementara orang miskin tuh gak sempat bukan gak sempat mungkin gak mampu kalian mikir dalam gitu mikir dalam ke sisi sananya kayak gitu ntar tindakan kata-kata mindset kalau tindakan tindakan itu dia bilang kayak ya itu tadi aksi gitu kan aksinya berarti kan kalau orang kaya mungkin dia aksinya gitu setelah dia berpikir kayak gitu mungkin dia langsung invest atau dia mungkin langsung kayak mau apa ngerjain apalah bisnis lah apalah atau enggak kayak punya ide gitu banyak tapi kayak sementara orang miskin katanya kebanyakan orang miskin itu cuman bisa bermimpi gitu jadi mimpinya tuh cuman sebatas mimpi gak dikerjain kayak gitu karena mereka memang mindsetnya ya hanya disitu gitu gak bisa naik ke atas gitu loh jadi yaudah misalkan dia mindsetnya kayak fixed mindset gitu jadi kayak yaudah sih yang penting mah dia gaji gitu yang penting mah bisa hidup gitu yaudah jadi ya hidupnya gitu aja gitu cuman bisa batas bisa makan gitu kayak gitu itu sih yang aku inget banget dari buku Richard Dead Poor Dead kayak gitu dirangkum dengan cantik sekali oleh Kak Fris terima kasih banyak karena tamu kita hari ini ternyata berhalangan gak bisa hadir tapi terima kasih Kak Fris udah sharing tentang Richard Dead Poor Dead aku baca tapi belum kelar baru yang naik step itu dari karyawan ke bisnis bisnis ke investor atau apa gitu kan belum kelar jadi aku gak bisa ceritakan aku minta tolong siapa gitu yang udah baca gitu tapi terima kasih banyak Kak Fris udah mau share poin-poin menarik yang Kak Fris di pelajari dan ternyata itu juga masih relevan untuk diterapkan di jaman sekarang ya dan mungkin memang bener ya karena kalau orang miskin itu terhimpit sekali kan jadi mereka kayak yang dipikirannya itu cuma gimana bisa makan hari ini besok gimana caranya besok bisa dapet duit buat makan besok lagi gitu jadi kayak misalnya mereka dikasih uang yang banyak gitu ya terus mereka disuruh nunggu diinvestasikan selama beberapa tahun gitu mereka gak akan sabar gitu loh karena yang dipikir perutku lapar gitu loh gimana biar perutku kenyang dulu gitu kan jadi ya mudah-mudahan yang teman-teman semua bagikan disini mengenai buku entrepreneur bisa apa ya menggugah menggelitik menggerakkan kita semua untuk coba gali lagi diri kita terus misalnya kita merasa belum cukup ya gimana caranya kita upgrade skill kita supaya bisa cukup untuk bisa dipercaya oleh orang lain mengerjakan sesuatu hal bahkan sesimpel seperti membuat kue yime yang cuma dikasih ke pacarnya terus langsung bisa jadi bisnis yang bertahan selama sebelum pandemi selama pandemi dan bahkan setelah pandemi itu menurutku luar biasa sih karena ya kita gak pernah kita gak pernah tahu ya potensi kita tuh ada dimana tapi yang pasti kita mesti terus gali dari hobi atau apa hal-hal yang memang kita tekuni atau kita pelajari sebelumnya di universitas gitu ya semangat buat semuanya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau mungkin ada yang mau berbagi Kak Rai atau yang lainnya Kak tanya lagi mungkin gak ada oke karena sudah 1 jam 15 menit dari waktu kita mulai acara arisan ini jadi terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini untuk berbagi cerita-cerita yang menarik mengenai buku-buku entrepreneurship baik fiksi maupun non-fiksi ini bahkan buatku sendiri sesuatu yang apa ya insightful untuk dipelajari lagi dan lagi dan lagi gitu kan terutama itu tadi yang diceritain sama Hime bahwa jangan malu jangan ragu untuk memulai start small kemudian Devon bercerita tentang do everything by yourself at first lalu Kak Ana juga share tentang nafal Rafikan yang kesehatan itu penting terus kemampuan untuk coding maupun jadi kreator Kak Fristi yang udah share banyak banget tentang Rich Dad Poor Dad dan Kak Juliana dengan ceritanya yang menarik mengenai empret dan body Hime dengan buku jaman dahulu kala yang lupa judulnya tapi ingat pengarahannya tuh aneh sih tentang digital marketing 10 tahun yang lalu waktu jaman masih BBM ya nanti coba dicari ya bukunya ya aku lupa tadi bilangnya Philip siapa ya dan kemudian Tanya yang tadi juga sudah share tentang buku Crushing It by Gary V aku penasaran pengen baca juga sih tanya dari 8 hal yang kita bisa mulai untuk memulai jadi entrepreneurship oke terima kasih banyak teman-teman saya akhiri acara pada malam hari ini kalau ada yang masih mau cerita-cerita dipersilahkan untuk main ke pos ronda aja karena ini acaranya mau saya tutup terima kasih banyak telefon boleh dimatikan record terima kasih Terima kasih.